Baik nah sahabatku, kesimpulannya bahwa ketika kita hidup menjalani dengan konsep privilege Berarti sebetulnya siapapun dirinya itu bisa menjalani hidup privilege Dalam tanda kutip, privilege-nya ada yang melekat, ada yang diperjuangkan Jadi privilege itu sebuah hak yang bisa kita pakai Ada yang karena memang perjuangan kita Sebagaimana tadi kalau kita bisa mendapatkan nilai tertentu Maka saya berhak untuk masuk perguruan tinggi tertentu Maka saya berupaya untuk mendapatkan itu Setelah saya punya syarat-syaratnya maka saya berhak untuk mendapatkan Dan dengan hak itu saya bisa melakukan dengan cara privilege saya Dibanding dengan orang-orang yang tidak sesuai ya tentunya dia akan kalah privilege-nya Karena saya memenuhi standar, memenuhi syarat-syaratnya Itu namanya privilege Tapi ada sebetulnya orang yang tanpa upaya juga sudah melekat hak privilege-nya Tapi jangan sampai kita melihat sesisi-sisi negatif saja Karena dia anak pejabat, privilege-nya gampang, mendapatkan kemudahan dan sebagainya Sisi lain juga ada, Kang Hakim tadi Dia mustahik, dia fakir, miskin, dia berhak untuk menerima zakat Ya sudah privilege-nya melekat Yang tidak berhak, yang tidak dapat Privilege-nya adalah mereka sesuai dengan hak-haknya Maka siapapun ketika dirinya ditakdirkan oleh Allah SWT ada di dunia ini Maka sebetulnya privilege sudah melekat pada dirinya Yang pertama ada hak hidup Yang kedua hak untuk berupaya Setiap orang berhak untuk itu Dan ketika kita sampai pada tujuan-tujuan yang mulia Maka kita katakan ya Allah terima kasih Sesungguhnya semua ini adalah dalam meraka upayaku untuk mulia di hadapanmu Bukan mulia di hadapan manusia nih Kang Hakim Jangan sampai kita ingin privilege-nya di hadapan manusia Rugi Yang paling enak itu privilege-nya di hadapan Allah SWT Yaitu Berarti yang pertama kita jaga keimanan kita Yang kedua bertumbuh pembelajar dan pengetahuan kita Sehingga Allah akan angkat derajat kita Itu privilege yang Allah angkat Bukan karena ingin dipuji oleh manusia Maka beruntung bagi mereka Orang-orang yang diangkat privilege-nya Hak istimewanya oleh Allah SWT Karena kemampuan pengetahuan dan keilmuan serta wawasannya Dengan itulah kita bisa mendapatkan kemuliaan Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat Semoga Allah SWT Menjadikan kita faham bahwa Begitu istimewanya kehidupan ini Begitu banyak istimewaan yang Allah bentangkan dalam kehidupan ini Namun kadang-kadang kita salah melihatnya Maka ya Allah jadikan kami bisa melihat Begitu banyak kemudahan-kemudahan Begitu banyak hak-hak istimewa Begitu banyak hak-hak yang bisa kami perjuangkan Maka kuatkan kami ya Allah Teguhkan kami ya Allah Dalam menempuh kebaikan-kebaikan ini Jika kami tidak sampai kepada kebaikan di dunia Maka jadikan semua upaya ini Ada kebaikan yang tak terbayarkan Kecuali nanti di akhirat nanti ya Allah Al-Fatiha